Halo, selamat siap Pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik. Senang sekali, saya Putri Winda Sari dan Celia Alexandra kembali menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik yang telah kami siapkan untuk menemani siang Anda hari ini. Ya, karena kalau kita lihat saat ini adalah awal yang baru, bulan yang baru, dan informasi baru untuk Anda tentunya Pemirsa. Kita hadirkan informasi pertama untuk Anda ini kebakaran terjadi di sebuah restoran di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Inilah video amatir milik penumpang pesawat yang memperlihatkan adanya percikan api yang membakar atap sebuah restoran di area Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Sejumlah petugas langsung berusaha memadamkan api. Api diduga berasal dari koseleting listrik yang berada di atap restoran. Peristiwa ini sempat membuat calon penumpang panik. Menurut petugas di Bandara Soekarno-Hatta, kebakaran terjadi pada sebuah restoran. Namun saat ini kebakaran sudah tertangani. Sumber-sumber listrik pun sudah aman. Pihak bandara juga membagikan masker kepada calon penumpang karena adanya asap. Ya, kalau dilihat dari dampaknya berada posisi di Tenantus Lujur dan Dekor. Ada dampaknya Pak? Maksudnya adakah korban jiwa atau apa gitu? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Komplain pun yang masuk sampai saat ini belum ada. Untuk Tenant juga kita pastikan mereka dapat berhasil lagi dengan normal karena kita sudah pastikan sumber-sumber listrik sudah aman. Pak, sedikit penegasan nih Pak. Ini memang dampaknya kan asap nih Pak. Tadi sempat membagikan masker atau gimana Pak? Ya, kita tadi pada saat asap masih terlihat, kita bagikan masker kepada penumpang. Dan kita lakukan penanganan, membuka atau mengaktifkan blower-blower untuk mengeluarkan asap dari dalam keadaan. Petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan atas insiden ini. Kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Pemirsa pelaku penembakan terhadap mahasiswa PKL di Bawaslu, Lampung, di gerbek polisi saat tengah berada di sebuah penginapan di Kabupaten Lampung Selatan. Selain menyita barang bukti senjata api dari tangan pelaku, polisi juga menyita puluhan paket narkoba jenis gajah dan satu paket besar narkoba jenis sabu. Pelaku bernama Clinton Al-Holiab Sinaga. 19 tahun ini ditangkap tim buser Polsek Sukarame di sebuah penginapan di wilayah desa Ragai, Kabupaten Lampung Selatan. Saat ditangkap polisi menemukan senjata api jenis airsoft gun beserta proyektil peluru jenis gotri. Selain itu, polisi juga menemukan barang bukti lainnya, yakni narkoba jenis gajah kering dan paket besar narkoba jenis sabu. Pelaku kemudian diamankan ke Mapolsek Sukarame untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Aksi penembakan pelaku terhadap korban bernama Sandi Polanda terjadi pada Rabu lalu. Pelaku menembak korban dari kamar hotel tempat dia menginap dengan pacarnya yang berjarak tidak jauh dari kantor Mawaslu. Di hadapan polisi, pelaku mengaku aksi penembakan tersebut dilatar belakangi karena jemburu, sebab korban yang berada di lantai dua kantor Mawaslu seling melambaikan tangan dengan teman waditanya dari jendela kamar hotel. Pelaku mengaku sengaja menembak dua kali ke arah korban hingga menyebabkan korban terluka pada bagian tangan. Sementara dari hasil pemeriksaan polisi, selain dijerat dengan undang-undang darurat terkait pemilikan senjata api legal, tersangka juga terancam pasal pembunuhan serta pasal tentang penyalahgunaan narkotika. Kepada yang bersangkutan, kita kenakan pasal percobaan pembunuhan dengan menggunakan senbi jenis softgun, yang bersangkutan melakukan penembakan terhadap korban. Ada kontak korban dengan teman wanita pelaku, sehingga menimbulkan kejemuruan, maka yang bersangkutan melakukan penembakan dengan pistol softgun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolsek, Sukarabe. Dari Bandar Lampung-Lampung, Pujian Syah, TV One menggabarkan. Pemirsa pamit mencari ikan seorang pemuda di Sleman, Yogyakarta. Ini ditemukan tewas tenggelam di gorong-gorong Sungai Kode. Petugas Basarnas terpaksa melakukan penyelaman ke dalam gorong-gorong untuk mengevakuasi korban. Warga Sindwadi Melati Sleman digegarkan dengan kabar hilangnya seorang pemuda di sekitar Damgajah, Ulo, Sungai Kode pada Sabtu siang. Pemuda berinisial SGP berusia 25 tahun hilang usai pamit mencari ikan di lokasi tersebut. Korban awalnya pergi ke sungai pada Jumat malam, namun hingga Sabtu siang tidak kembali. Petugas Basarnas kemudian melakukan penyelaman ke dasar sungai untuk mencari keberadaan korban. Setelah hampir setengah jam penyelaman, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jadi saat kita melakukan penyelaman, kurang lebih 25 menit, survivor dapat kita temukan. Kemudian survivor kita packing, kita temukan dalam kondisi meninggal dunia. Setelah dievakuasi, jasad korban selanjutnya diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Pemirsa seorang anak ataupun juga pelaku pembacokan anak di bawah umur dibekuk aparat Polres Manggarai Barat Musa, Tenggara Timur. Pelaku membacok korban tanpa alasan hingga telinga korban hampir terputus. Pelaku pembacokan anak di bawah umur dibekuk aparat satuan reserse Polres Manggarai Barat Musa, Tenggara Timur di kampung halamannya, kecamatan Wela, Kabupaten Manggarai Barat. Pria bernama Valentinus Pakung ini sempat buron selama dua hari setelah membacok seorang anak berusia 10 tahun di Labuan Bacok. Korban dibacok tanpa sebab di bagian telinga kiri hingga hampir putus. Saat ditangkap, polisi mengamankan barang bukti berupa sebilah parang, kayu dan pakaian pelaku di kediamannya. Anak di bawah umur dibacok oleh seorang pemuda yang waktu itu belum diketahui identitasnya. Terus kami langsung ke TKP, kami bersama ini naik ke kecamatan Wela, tempatnya di Desa Pengga. Desa Pengga, pelaku kami amankan di atas dan dibawa ke Polres. Kini pelaku telah dibawa ke markas Polres Manggarai Barat untuk diproses. Sementara korban masih dirawat di ruangan ICU Rumah Sakit Umum Siloam, Labuan Bacok. Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba anak saya datang sambil melakukan telinganya, dia bilang, Mama tolong batu saya, Mama tolong batu saya, begitu. Terus saya samperin anak saya, lihat begini sudah dalam kondisi berdarah. Terus saya bilang, nah kamu kenapa? Dia bilang, ada om, dia itu sering datang muda tempe di rumah yang pasok saya. Terus saya terlihat, saya bilang, mana dia sekarang? Anak saya tuju, dia lari ke arah sana sambil memegang sesuatu, sepertinya memang parah. Keluarga korban saat ini telah memberikan keterangan ke Polres Manggarai Barat. Kasus ini kini ditangani oleh unit pelayanan perempuan dan anak Polres Manggarai Barat. Dari Labuan Baju, Nusa Tenggara Timur, Vera Pahali, TV One mengembarkan. Ya, Pemirsa, seekor gajah cindak ditemukan mati di Taman Nasional Waikambas, Lampung. Gajah betina mati tersebut bernama Bunga, berusia sekitar 40 tahun dengan ukuran panjang tubuh 4 meter dan tinggi 2,5 meter. Guna penyelidikan lebih lanjut, petugas mengambil beberapa sampel bagian tubuh gajah untuk dilakukan autopsi. Sekor gajah cindak bernama Bunga, berusia 40 tahun ditemukan mati di Taman Nasional Waikambas, Lampung. Kematian gajah ini pertama kali ditemukan oleh petugas Balai Konservasi Taman Nasional Waikambas yang tengah bertugas pada Kamis malam. Gajah betina mati tersebut mati dengan kondisi ukuran panjang tubuh 4 meter dengan tinggi 2,5 meter. Setelah mendapat informasi, petugas gabungan yang terdiri dari aparat kepolisian, polisi kehutanan, serta tim Rumah Sakit Taman Nasional Waikambas, bergegas turun ke lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan dan observasi. Tim Medi segera melakukan pembedahan untuk mengambil beberapa sampel bagian tubuh gajah diantaranya kulit, tulang, dan organ tubuh bagian dalam yang akan digunakan sebagai bahan pemeriksaan nekropsi dan juga autopsi untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian gajah tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pembedahan, bangkai gajah selanjutnya dikubur di sekitar area tersebut. Dari Lampung Timur, Lampung, Pujian Syah Warsito, TV One mengembarkan. Pembedahan, sebuah wahana waterboom yang mangkrak tak beroperasi di Pati, Jawa Tegah terbakar. Sebuah waterboom yang mangkrak di Duku Kaliompo, Desa Wangun Rejo, Kecamatan Margo Rejo, Pati, Jawa Tegah mengalami kebakaran Sabtu kemarin. Api diduga berasal dari sisa pembakaran sampah di area lokasi. Banyaknya rumput, kering, dan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merembet kebangunan wahana waterboom. Dua unit mobil memadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Setelah bercibaku selama dua jam, petugas damkar dibantu warga akhirnya berhasil memadamkan api. Diketahui sejak awal dibangun wahana waterboom tersebut belum pernah beroperasi dan mangkrak hingga saat ini. Yang pemirsa informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak, Banten mulai dilanda kekeringan. Sumur dan sejumlah sumber mata air warga pun mengering. Warga pun mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Dampak kekeringan di sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak, Banten mulai dirasakan warga. Salah satunya adalah warga sulit mendapatkan air bersih. Akibatnya ketika ada pembagian air bersih, warga pun terlihat mengantri. Seperti yang terlihat saat sejumlah warga di Kampung Parage, Nagrek, Desa Parage, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak menyerbu pembagian air bersih dari Taruna Siaga Bencana atau Tagana Kabupaten Lebak. Sebanyak 5.000 liter air bersih diangkut dengan truk tangki, kemudian didistribusikan ke sejumlah titik yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Dengan membawa ember, galon, dan cirigen, dalam satu jam penyaluran air bersih itu pun langsung ludes di serbu warga. Menurut seorang warga, sejak musim kemarau warga kesulitan air bersih, lenteran sumur di wilayah mereka mengering. Sementara menurut Ketua Tagana Kabupaten, pihaknya akan terus menggencarkan penyaluran air bersih bagi warga yang terkena dampak kekeringan. Saat ini, tercatat warga di 14 desa di Kabupaten Lebak mulai kesulitan air bersih. Dari Lebak, Banten, Siti Marufah, TV One mengabarkan. Dapu Pirsa selain di Lebak, Banten, kekeringan juga mulai terjadi di dua kecamatan di Kabupaten Tegal, Jawa Tegah. Warga pun hanya mengandalkan bantuan air bersih dari berbagai pihak yang peduli. Dampak dari musim kemarau di dua kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal, kecamatan Jatinegara dan Kedung Banteng mengalami kekeringan yang berimbas warga di sejumlah desa mengalami kekurangan air bersih. Warga pun terpaksa mencari air bersih hingga keluar perkampungan penduduk. Warga juga mengandalkan bantuan air bersih dari berbagai pihak yang peduli. Puluhan warga yang tidak menyianyikan adanya bantuan air bersih langsung menyerbu dengan membawa galon maupun dirijen air. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan air bersih tersebut. Dalam waktu kurang dari satu jam, dua tangki air bersih berukuran 5.200 liter pun Ludes berpindah ke galon dan dirijen air milik warga. Dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui bagaimana kondisi kekeringan di Tegal, kami sudah terhubung dengan Bapak Sarono, Sekdes Karangmalang, kecamatan Kedung Banteng. Selamat siang, Pak Sarono. Selamat siang. Baik, Pak Sarono bagaimana sekarang kondisinya di sana? Apakah memang susah sekali ini mendapatkan air bersih atau bagaimana kondisinya? Ya, memang saat-saat ini desa kami, Karangmalang, sama-sama. Atau susah air bersih. Kemarin, dua minggu yang lalu, ada tim peduli untuk membantu desa kami, memberikan air, dua tangki air, dan memang sangat kurang sekali. Keadaan desa, sumber airnya sangat kurang, tidak ada yang mencukup. Oke, Pak Sarono nih, apakah kondisi seperti ini sering terjadi? Dan, sejak kapan, Pak? Mulai terjadinya, Pak? Kejadian ini sudah lama sebenarnya, sejak saya kecil sampai sekarang, setiap bulan September sampai September, seperti ini, masih dikudukan bagi warga tanggung. Memang, saat-saat bulan-bulan yang, bulan September sampai November, ya, memang air bersih sangat dikudukan sekali. Ya, tentu. Ini kan setiap tahun ya, Pak, setiap musim kemarau ini sudah menjadi peristiwa langganan, begitu ya, kekeringan terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Apakah sudah ada antisipasi mungkin sebelumnya, atau upaya yang dilakukan pemerintah? Antisipasi sudah, bahkan pemerintah sudah membangun kancing mas, ya, sudah dua kali, tapi memang sumbernya tidak ada, jadi tidak keluar kancing mas tersebut, tidak berfungsi. Jadi, saya harap untuk pemerintah juga ada pemerintah yang masuk ke desa kami, dari pemerintah desa kami. Oke, artinya upaya sudah dilakukan, tetapi masih belum memenuhi segala kebutuhan begitu ya, Pak. Kalau saat ini masih banyak yang mengantri, Pak, untuk air bersih? Masih ada, tapi untuk minum, masak, itu sangat dibutuhkan, karena untuk MCK masih bisa untuk di, apa, SD yang dibutuhkan, masih ada lah celup air untuk MCK. Kalau untuk penyaluran air bersihnya ini, apakah setiap hari, Pak, atau seperti apa? Kalau misalnya tidak ada penyaluran air bersih dari pemerintah setempat, lalu masyarakat biasanya mencari di mana airnya? Kalau tidak ada pemerintah, peduli di desa kami, ya, masyarakat mencari sumber dari, mungkin dari hutan, ada yang dari hutan, mungkin ada yang menggali di pinggir kali, di sungai-sungai terdekat itu. Oke, Pak Surono, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga permasalahan air bersih ini segera terselesaikan ya, Pak, ya. Terima kasih dan selamat siang. Amin, amin. Kami juga masih akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya, Pak Pirsa. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, Pebirsa. Ini seorang selebgram asal Lampung tertabrak kereta api di pintu perlintasan Kampung Baru di Kecamatan Labuan Ratu, Bandar Lampung. Korban akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Advent setelah sebelumnya sempat kritis dan menjalani perawatan di rumah sakit. Selebgram Lampung yang bernama Regita Sisilia atau Kerap Disaparere, wanita kelahiran tahun 2002 asal Wai Kanan, Lampung ini, Sabtu malam 31 Agustus dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Advent Bandar, Lampung. Usai dirinya berjuang setelah mengalami luka parah dan kritis di Rumah Sakit Advent Bandar, Lampung. Jenasa korban kemudian dibawa kerubah duka di Kapuaten Wai Kanan, Lampung untuk dimakamkan. Sebelumnya dikabarkan akibat menerobos palang pintu perlintasan, mobil yang dikemudikan rere tertabrak kereta api di pintu perlintasan kereta di kawasan Kampung Baru di Kecamatan Labuan, Ratu, Bandar Lampung. Akibat benturan yang cukup keras, mobil korban terseret hingga 30 meter. Akibat kejadian tersebut, pengembudi sedan, rere dan satu orang penumpang mengalami luka serius. Kedua korban yang berada di dalam mobil pun segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Ini TV-nya juga mau melintas dari arah Raja Basah mau ke Unilah. Terus ada kereta dari Palembang, kereta Kota Bumi. Terjadi tabrakan. Di depan ada motor, gak sempat lewatin motor, berhenti. Berhenti itu karena depan ada motor, motornya lewat, jadi motornya selamat, yang mobilnya selamat. Mentala apa keseret? Kebawa keseret ya mas. Saat ini jenazah Rere sudah dibawa ke rumah duka di Kabupaten Waikanan, Lampung untuk dimakamkan. Sementara rekan korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Rere merupakan selebgram Lampung yang sering berjualan produk-produk fashion wanita yang memiliki banyak penggemar dari berbagai akun media sosial. Dari Bandar Lampung, Lampung, Pujian Syah, TV One, mengabarkan. Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa, seorang siswa SMP di SMP Negeri 4 Girimulyo, Kulonprogo, Yogyakarta, menempuh jarak 2 km dengan berjalan kaki dari rumah sampai ke sekolah. Tak punya pilihan lain, ini dilakukannya sehari-hari untuk menimba ilmu sekaligus bertemu dengan teman-temannya. Inilah jalan yang biasa dilalui oleh David Prayitno, siswa kelas 9 SMP Negeri Girimulyo, untuk dapat hadir di sekolahnya. Mulai dari jalan setapak bebatuan, corcoran, hingga perbukitan, biasa ia lalui sejak dirinya masih di bangku SD. Sempat merasa jenuh, David terpaksa berjalan kaki sejauh 2 km, agar dapat bisa sampai ke sekolah atau bertemu dengan teman-temannya. Namun berkat didikan dari orang tuanya, David dapat menerima keadaan dan menjalaninya dengan tulus. Hal itu membuat kagum Budi Susilo, salah satu guru di sekolah tersebut. Menurut pengakuannya, David merupakan siswa yang aktif dan periang. Walaupun dengan berjalan kaki, David selalu datang paling pagi dari teman-temannya. Terlebih, David merupakan pribadi yang sopan dan patuh terhadap guru di sekolah tersebut. Kalau jalan kakinya ini memang jaraknya berapa jauh? 1,5 atau 2. Dekat dari sini? Pernah jenuh nggak? Bolak-balik sampai 3 tahun terakhir jalan kaki? Ya, pernah. Pagi itu bingung anak saya kan berangkat sekolah. Aku udah bangun jam 5, dia tuh ngedok, rebus air buat mandi. Terus nggak pernah sarapan, kadang-kadang sarapan, kadang-kadang nggak. Terus berangkat sekolah, pamit gitu. Tapi kalau sudah sampai pulang, saya belum masak gitu, dia masak sendiri. Karena ya emang keadaan gitu terus. David dikenal sudah biasa berjalan kaki untuk sampai ke sekolah sejak ia berada di bangku SD. Jarak dari rumah ke SD-nya lebih jauh daripada jarak rumah ke SMP tempat ia menimba ilmu saat ini. Melihat keadaan ini, teman-teman dan gurunya tumbuh rasa simpati dan sempat membantu untuk memberikan boncengan. Ibu David, Soyem, mengaku bersyukur memiliki anak seperti David. Dalam kesehariannya, David bangun dari tidurnya setiap pukul 5 pagi dan secara mandiri melakukan persiapan untuk berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, David kerap membantu ibunya dalam berbagai hal. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Ya, Pak Birson, untuk mengetahui bagaimana cerita lengkapnya, saat ini sudah bergabung bersama dengan kita, Ibu Soyem, yaitu adalah ibunda dari David Prayitno. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ibu, ini luar biasa sekali bagaimana apa yang dilakukan David untuk menimpa ilmu berjalan sejauh 2 km tiap hari, bahkan kalau di total 4 km begitu ya, Bu. Kondisi jalannya bagaimana, Bu? Apa? Kondisi jalannya seperti apa, Bu, di sana? Apakah perbukitankah atau curam atau seperti apa, Bu? Ya, cuma setapak dari rumah. Sampai ratan itu kan, jalan raya itu cuma setapak, enggak boleh naik motor. Iya, berarti kalau misalnya seperti ini, David itu biasanya berangkatnya jam berapa ini, Bu? Kalau harus berjalan kaki kan jarak tempuhnya, waktu tempuhnya ini pasti lama ya? Iya, 3 jam. 3 jam sampai rumah. Oke, cukup panjang dan cukup lama dan melelahkan pastinya, Bu ya. Ibu, pernah nggak sih David ini mengeluh? Jam 5 sampai rumah. Jam 5 sampai rumah. Oke. Bu, pernah tidak David ini mengeluh kepada Ibu? Misalnya mengeluh, pengen punya kendaraan dan sebagainya, atau capek bersekolah yang jauh, atau bagaimana, Bu? Ya, kadang-kadang dia juga bilang gini, Mak, aku kapan punya motor gitu, tapi kan ya keadaan gitu, tapi dia ya bagaimanapun juga karena keadaan, jadi ya dia cuman, kalau kapan saya punya motor, kalau suatu saat ada rezeki, Allah ngasih rezeki itu, mungkin kamu juga punya, saya bilang begitu. Tapi dia juga bilangnya, cuman bersyukur apa adanya gitu. Udah dikasih orang tua, dan makan, minum, dan diberikan kesehatan aja, udah bersyukur gitu. Suatu saat saya juga punya motor, bilang gitu, seperti itu. Walaupun jalan kaki, dia nggak pernah ngeluh. Amin, mudah-mudahan ya, Bu. Dalam waktu dekat mungkin ya, ada rezeki, bisa beli motor. Tapi kita juga salut ya, semangat dari David ini ya. Kabarnya dari SD ya, beliau sudah jalan kaki untuk pergi sekolah. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan SMP ini, jauhan mana, Bu, sekolahnya? Jauhan SMP. Kalau di SD itu, cuman 2 kilo, dari SMP kan 3 kilo, nahan lebih. Oke. Ibu, selama dia berjalan pergi ke sekolah, begitu membawa bekal atau apa gitu mungkin, Bu, selama perjalanan? Dia nggak pernah membawa bekal, karena pagi itu saya bikin sarapan, tapi nggak pernah sarapan, kadang-kadang sarapan gitu kan, menguyak waktu, waktunya itu kan kadang-kadang mepet. Jadi, dia nggak pernah membawa bekal, cuman bawa uang. 10 ribu aja udah bersyukur buat jajan. Tapi kalau pulang dari sekolah, apakah David kemudian kelelahan, tidur siang, atau justru malah masih tetap bantuin ibu begitu sehari-harinya? Kalau pulang dari sekolah, itu kalau saya pergi cari nafkah gitu, terus dia kan lihat makanan, kalau belum ada nasi, itu masak, kalau udah ada nasi, ya terus lauknya apa adanya, kadang-kadang kan ya bikin sambal gitu, udah berjukur, udah cukup. Oke. Ibu, kan ini sudah mulai dari SD begitu ya, berjalan kaki menuju ke sekolah. Respon dari teman-temannya seperti apa, Bu? Ya, kadang-kadang temannya itu juga ngecek, bilang gitu, kok kamu nggak punya motor, kok kamu maunya sekolah, udah, nggak, sama sekarang kok nggak naik motor. Karena anak saya kan bilang gini, bagaimanapun karena keadaan orang tua saya, tapi saya cuma mau cari ilmu, suatu saat mesti saya kalau ada rezeki juga punya motor, bilang seperti itu, dia kan nggak pernah ngeluh, dia nggak punya males gitu, walaupun jalan kaki. Ini kan saya mau cari ilmu gitu. Semangat David ini pastinya tidak lepas ya dari didikan ibunya ya, ini ibu Soem begitu ya. Harapan ibu Soem sendiri melihat semangat David, ini seperti apa? Iya. Kalau saya tuh, seharusnya kalau punya anak tuh jangan lihat dari orang-orang yang kaya, lihat dari yang bawah, karena yang kaya aja belum tentu bisa kamu seperti ini. Tapi kalau orang miskin, berjalan apa adanya, bersyukur apa adanya, terus kamu yang penting apa adanya tuh selalu bersyukur, suatu saat Allah pasti tidak tidur, jangan bilang gitu. Oke, ibu kalau misalnya selama bersekolah ini prestasi belajar dari David ini seperti apa, bu? Apakah dia anak yang rajin belajar atau seperti apa? Alhamdulillah kalau menurut sekolah gitu, tapi dia itu rajin sekolahnya itu di sekolah itu salut guru-gurunya itu salut gitu. Tapi saya karena orang tua itu enggak, maksudnya itu enggak sombong karena anak saya kan orangnya cuma orang yang enggak punya, yuk terus orang bagaimanapun, saya kan harus di sekolah harus belajar yang benar-benar sekolah, tapi gurunya itu salut sama David itu. Itu kan tanya gurunya, kepala sekolahnya, tapi kan saya enggak tahu, bu. Baik, terima kasih banyak Ibu Soyem, semoga kita doakan ya. Ibu Soyem, David ini sehat selalu, apapun yang dicita-citakan David ini bisa tercapai ya, bahkan bisa sekolah setinggi-tingginya. Terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia siang. Selamat siang Ibu Soyem. Ya pemirsa, usai cedah kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia siang. Pemirsa, bagi Anda yang menyukai wisata bahari atau punya hobi memancing, kami sarankan Anda untuk mengunjungi Kelong Pancing Madu 3. Destinasi wisata yang dibangun di tengah laut, tepatnya di Selat Riau ini, menjadi salah satu destinasi wisata unggulan dan banyak didatangi wisatawan manca negara. Destinasi wisata unik Kelong Pancing Madu 3 yang terletak di tengah laut Selat Riau, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ini hampir setiap akhir pekan selalu lamai dikunjungi wisatawan lokal maupun manca negara khususnya dari Malaysia. Para wisatawan yang berkunjung sebagian besar adalah para pemancing, namun banyak juga yang datang untuk menghabiskan waktu berlibur sambil menikmati keindahan laut. Untuk sampai ke objek wisata ini, para wisatawan juga dimanjakan dengan angkutan kapal yang didesain khusus sebagai angkutan kapal wisata yang pastinya nyaman dan aman. Selain memancing, para wisatawan juga bisa berwisata olahraga air seperti kano dan jet ski. Yang tidak kalah menariknya, objek wisata ini juga menyediakan penginapan di atas laut, serta fasilitas lainnya seperti restoran dan pondok-pondok wisata. Keunikan objek wisata ini bahkan telah viral di Johor, Malaysia sehingga salah satu agen travel wisata di Johor melakukan kerjasama untuk mendatangkan wisatawan dari Malaysia. Marutiga ini mempunyai suatu konsep seperti menggabungkan antara kehidupan nelayan dengan industri pariwisata. Ini yang kami tonjolkan di sini adalah hobi daripada memancing masyarakat kita ini, termasuk juga masyarakat bangsa lain seperti Singapura dan Johor ini menjadi suatu hobi yang sangat mereka minati. Tempat ini juga menawarkan edukasi sejarah Kerajaan Melayu Riau, Lingga Johor, dan Pahang. Karena lokasi objek wisata ini berada di Selat Riau, yang dulunya merupakan jalur pelayaran penting jaman kerajaan tersebut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah, Khairullah, TV One, mengabarkan. Pemirsa, masih ada informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa Festival Kuliner kembali hadir di Pasar Senggol, Semarai Konvekasi. Beragam makanan khas pantai, mulai dari aneka seafood, minuman jeli, serta ragam kuliner Indonesia dihadirkan di pasar yang hadir hanya satu tahun sekali ini. Untuk kesembilan kalinya, Pasar Senggol kembali hadir di Sumarekon Mall Bekasi. Tahun ini, ratusan tenan makanan turut meramaikan Pasar Senggol 2024. Beragam kuliner ala pantai seperti aneka seafood fresh maupun olahan dihadirkan di tempat ini. Bukan hanya seafood, tersedia juga makanan khas Indonesia yang tentunya menggugah selera. Aneka minuman buah-buahan dengan tampilan menarik seperti Tropical Drink juga ada di tempat ini. Salah satu pengunjung mengatakan ia bersama keluarga setiap tahun rutin berburu kuliner di Pasar Senggol. Menurutnya, di acara festival kuliner seperti ini, banyak ditemukan makanan yang unik dan tidak biasa dijual di mall. Sekarang di sini, sebenarnya kebetulan karena ini baru buka, saya baru nyupain hari pertama langsung di sini. Biasanya hari-hari diikutnya, sekarang sangat ramai. Apa yang bikin ibu tertarik sih, ibu datang ke sini? Makanannya sih kulinernya, ini banyak banget gitu. Kan gak tiap ini ada juga gitu. Jadi kalau kebetulan kita serang banget makanan-makanan kayak gini. Oke Putri, sepertinya kita harus pergi ke Bekasi sekarang juga ya, untuk menikmati makanan yang tadi sudah kita lihat dan disajikan untuk Anda Pemirsa. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa kabar Indonesia siang kali ini? Saya Celia Aleksandra. Dan saya Putri Winda Selari pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.